PSI dianggap salah karena Ketua Dewan Pembinanya kekuasanya sentralistik. Kekuasanya luar biasa terpusat. Jadi menurut Anda partai lain nggak terpusat? Kan cuma segelintir partai yang kekuasanya tidak terpusat di tangan satu orang. Pendukung Ganjar Pranowo itu kurang terpusat apa kekuasaan politik di tangan satu orang. Pendukung Anies Baswedan yang namanya Partai Nasdem kurang apa terpusatnya kekuasaan di tangan satu orang. Ya kan tidak hanya di PSI. Ya kekuasaan yang berpusat di tangan satu orang itu ada di Partai Demokrat. Ada di Partai Gerindra. Ada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada di Partai Hanura. Ada di Partai Perindo. Ya kan? Ada di Partai Nasdem. Kenapa PSI harus jadi buruk gara-gara itu? Karena itu dibiarkan oleh undang-undang? Iya. Kita harus akui. Bahwa nanti kemudian kita harus ubah? Iya. Bahwa ada Partai yang kemudian sekarang mencoba menggeser itu? Iya. Dengan memasukkan Kaisang. Itu artinya kekuasaan tidak lagi terpusat di tangan Ketua Dewan Pembina. Ada faktor Pak Jokowi di sana. Sudah berbagi kekuasaan mereka di sana itu. Tidak terpusat lagi kekuasaan Ketua Dewan Pembina itu dengan masuknya Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Bukannya itu sebuah hal yang membaik. Tidak lagi terpusatnya kekuasaan di tangan satu orang. Kenapa harus Anda framing itu dengan jurnalisme jahat dan penuh kebencian? Iya kan? Ada lagi katanya PSI jadi buruk, PSI jadi jelek karena menjadi tempat penampungan dinasti Pak Jokowi. Semua partai politik, ya. Semua partai politik pasti berusaha dengan segala macam cara untuk eksis. Selama tidak melanggar hukum. Iya. Pak Jokowi memang punya partai sebelumnya. Tapi kalau kemudian terlihat bahwa Pak Jokowi berpisah arah, kemudian ada partai politik lain yang menawarkan diri, Pak, di sini aja Pak. Bapak, kami bisa jadi rumah baru buat Bapak. Kami bersedia dibesarkan oleh Bapak. Itu namanya gerakan politik biasa. Itu saya malah menganggapnya sebagai sebuah kecerdasan politik. Ya, bisa menangkap peluang, bisa mencari jalan keluar, ya. Bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin didam-idamkan oleh seluruh partai. Mendapatkan Pak Jokowi. Sekarang memang PSI belum mendapatkan Pak Jokowi secara utuh. Ya, tapi udah dapat anaknya Pak Jokowi. Ini menurut saya langkah cerdas yang luar biasa. Iya kan? Jadi ini proses yang inilah. Selama prosesnya tidak melanggar undang-undang, itu bukan kejahatan. Bahwa prosesnya tidak sesuai dengan maunya tempo, itu terserah. Tapi di partai lain juga mungkin nggak akan sesuai dengan maunya tempo. Jadi nggak perlu diframing dengan framing jahat. Dan yang terakhir, PSI dianggap buruk karena mendukung Prabowo. Awalnya mendukung Ganjar, tapi kok sekarang mendukung Prabowo katanya. Ya kan banyak partai yang begitu juga. Ya kan? PKB awalnya dukung Prabowo, sekarang dukung Anies Baswedan dia. Karena tidak tercapai kesepakatan politik. Kan begitu. P3 awalnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu, karena nggak tercapai kesepakatan politik, mendukung Ganjar Pranowo dia. Simple aja begitu. PSI awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi karena mungkin nggak dianggap sama Ganjar. Atau mungkin karena nggak diterima oleh partai pengusung utama Ganjar, ya ngapain kita di sana? Kita belok arah aja. Dan yang paling masuk akal buat dia bukan Anies Baswedan, tapi malah Prabowo, Subianto, fair aja. Ini kan politik itu bukan tiga dimensi. Politik itu selalu empat dimensi. Sama kayak hidup kita. Jadi ada unsur keempatnya, ada faktor keempatnya, ada variabel keempatnya. Bukan cuma panjang, kali lebar, kali tinggi, tapi ada waktu. Ada variabel waktu. Jadi variabel waktu yang menentukan kejadiannya seperti apa. Kita nggak berhenti di ruang yang waktunya berhenti. Waktu terus bergerak dan kemungkinan ada terjadi pergantian pendapat, perubahan pendapat, penyesuaian pendapat. Itu sah-sah aja dalam politik. Jadi nggak ada yang buruk di antara yang dituduhkan tempo ini sehingga layak untuk ditulis buruk dan penuh kebencian. Terima kasih telah menonton.